hmmm yummy Halo semuanya, di video kali ini aku ingin ajak teman-teman buat nyobain sensasi makanan ala Jepang nih di Izakaya Resto Restoran Jepang Izakaya ini memiliki konsep restoran rumah yang menyajikan restoran ala Jepang yang sebenarnya Satu rahasia kenikmatan masakan Jepang yakni meski berbahan mentah namun gak amis Wah kira-kira seperti apa ya Nah daripada penasaran, kita langsung masuk aja yuk ke restonya Saat memasuki resto, pengunjung akan langsung disambut oleh dapur yang ramai oleh chef yang sedang mengolah bahan makanan Hal ini karena negara Jepang identik dengan pemandangan dapur bersih dan melihat para chef sedang mengolah makanan Tuh lihat berjajar rapi ya teman-teman bahan makanannya dan pastinya fresh dan berkualitas Wah jadi ngiler nih udah gak sabar buat besen makanan di Izakaya Resto Resto ini juga memiliki dua lantai loh dan sekarang kita akan coba untuk naik ke lantai duanya ya Seperti apa ya kira-kira Ternyata di lantai dua ini memiliki konsep yang berbeda dengan di lantai satu loh teman-teman Di lantai dua pengunjung akan merasakan sensasi rumah bernuansa Jepang dan memiliki format tempat duduk seperti lesehan yang mewah dan kita akan merasa seperti di Jepang Target atau segmen konsumen dari restoran Izakaya ini adalah keluarga yang menikmati kuliner bersama-sama Restoran Izakaya ini mengusung konsep angkringan Jepang jadi gak hanya menunya aja yang khas Jepang tapi juga suasananya seperti sedang berada di Jepang gak perlu lama-lama lagi langsung aja yuk kita pesen kira-kira ada menu apa aja ya disini teman-teman secara umum harga menunya beragam mulai dari Rp35.000 sampai Rp120.000 per porsi Paket sushi dan sashimi terdiri dari salmon sashimi, maguro sashimi, unagi sashimi, shimesoba sashimi, dan juga marionase sashimi dan pastinya kalian juga wajib banget deh buat cobain minuman dari Izakaya yang pastinya istimewa nah sekarang kita tentuin dulu ya kira-kira mau pesen apa nih teman-teman setelah menentukan pesanan jangan lupa pencet bellnya untuk memanggil petugas yang akan mencatat pesanan kita setelah kita menyebutkan menu yang kita pesan tinggal tunggu deh nah ini peralatan makannya sudah disajikan selanjutnya menu pertama datang nih teman-teman ini minuman yang kita pesen namanya adalah izasoga mohito ini terdiri dari bani soga, brown sugar, minel leaf, dan juga lime gak lupa kita juga pesen oca dong pastinya atau teh hijau jepang menu pertama yang kita pesen adalah kani cream croquet ini adalah fried crab meat with mentai saus kita juga pesen menu spesialnya dong yaitu chicken katsudon dan yang paling spesialnya ini adalah sushi yang terdiri dari prawn tempura, curry, avocado, mentai saus, teriaki saus, dan juga tobiko kaviar taraaa ini dia teman-teman sekarang waktunya cobain ya pertama-tama kita mau cobain kani cream croquetnya teman-teman wah daging kepitingnya kerasa banget dan ada kentangnya juga ternyata teman-teman apalagi dipaduin sama mentai sausnya mantep banget deh pokoknya selanjutnya kita akan nyobain katsubushi dari katsudonnya hmm kurih banget teman-teman udah gitu katsunya juga digoreng dengan crispy jadi pas banget deh kalau dimakan bareng-bareng nasi hmm yummy nah ini sekarang kita cobain menu spesialnya yaitu caterpillar roll sekarang kita lagi nuangin tariaki sausnya nih dan kita makan teman-teman wow enak banget deh ternyata perpaduan antara prawn tempura dan juga avocado itu cocok banget ya teman-teman hmm yummy makan lagi oke sekarang kita juga mau cobain sushi nya lagi nih nah sekarang aku mau cobain sushi nya aku paduin sama wasabi nih teman-teman atau saus khas Jepang yang memiliki rasa pedas hmm ternyata cocok juga ya untuk lidah orang Indonesia sekarang kita mau nantang biska buat cobain sushi pake wasabi karena dia gak suka wasabi sih katanya gimana ya kira-kira rasanya hmm ternyata lebih baik gak pake wasabi kata dia lanjut sekarang kita mau makan lagi ya teman-teman yuk makan bareng-bareng oh iya teman-teman aku mau cerita sedikit nih tentang restoran Izakaya ini di Izakaya Resto proses pembersihan bahan baku hingga pemotongan bahan makanan dilakukan secara higienis untuk makanan mentah biasanya ada treatment khusus yang dilakukan seperti diberi kecap asin dan juga wasabi atau pasta hijau khas Jepang seperti yang aku makan tadi teman-teman baik kecap asin maupun wasabi merupakan antibakteria yang aman banget loh bagi pencernaan teman-teman pokoknya seru banget ya teman-teman kita makan-makan di Izakaya Resto ini karena restoran Jepang Izakaya ini memiliki cara tersendiri untuk membuat menu olahannya agar bisa diterima oleh lidah masyarakat lokal disini pelanggan yang masuk gak hanya sekedar makan aja teman-teman tetapi juga ada edukasi bagaimana untuk mengolah makanan dengan dominan mentah tapi tetap dapat dinikmati oleh lidah orang lokal seperti kita ini teman-teman oke teman-teman sekian video kali ini terima kasih ya sudah menemani makan-makan kita di Izakaya Resto sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax